Jadi yaudah deh, yaudah deh gue tutup, gue tutup, gue tutup, buku komedi gue tutup. Terus apa yang gue lakuin? Nonton TV aja. Abis nonton TV, terus browsing internet, ada lucu fatwa. Ulama di Timur Tengah mengfatwakan bahwa perempuan-perempuan di Arab Saudi dilarang memegang terong, dilarang memegang timun, dilarang memegang wortel. Serius? Serius? Karena apa? Karena itu berakibat pada bayangan perempuan terhadap sesuatu yang mirip wortel. Gue juga khawatir, gara-gara fatwa itu nanti di Indonesia akan ada diharamkan perempuan memegang semangka. Karena banyak perempuan yang merangsang lihat perut seperti semangka. Terima kasih, saya Malik. Pada sen, ngomong-ngomong itu rambut beli di mana? Lujuk juga ada resleting di tengahnya. Kalau orang bilang secara awam, tanya bagaimana sih caranya kepingin belajar stand-up komedi? Maka tahapnya adalah, nomor satu adalah study the pro. Jadi betul itu, browsing, melihat video dan sebagainya. Melihat yang lebih profesional dari kita. Tahap pertamanya study the pro. Yang kedua adalah gathering your material, kumpulin materialnya. Kemudian bikin material itu menjadi komedi rutin. Kemudian cari tempat untuk tampil, seperti ini di open mic. Kemudian yang kelima, tahap kelima baru, make money from your money. Jadi jalurnya sudah benar dan kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, terima kasih. Setelah tadi kita cekikikan melihat dua komik pemula, sekarang saatnya kita masuk ke segmen Open Mic Challenge. Di mana Metro TV akan mendatangkan seorang tokoh untuk berstanda pria bersama kita. Penasaran? Yuk Om Ramon. Kita juga menampilkan nama-nama besar di dunia yang profesinya lain. Tetapi juga saya perlu menjelaskan bahwa stand-up comedy itu berbeda atau sangat berbeda dengan komedi-komedi yang ada yang sudah kita kenal di Indonesia. Sehingga ketika kita mengundang seorang komedian terkenal sekalipun di Indonesia, bagaimanapun dia akan mempersiapkan diri secara khusus untuk bisa tampil sebagai stand-up komedian. Nah, malam ini kita kedatangan seorang yang sudah sangat senior dan salah satu legendnya komedi Indonesia. Kita panggilkan inilah Mas Krishna Purwana. Saya Krishna Purwana. Tapi oleh teman-teman kalau saya sedang memerankan orang Bali itu suka diganti namanya menjadi I, Mada, Krishna, kamu gitu deh. Profisi saya penyiar radio. Nah, setelah jadi penyiar radio saya juga pernah bekerja di TV. Namanya SSTV. Salah satu TV. Tugas saya itu membuat running text. Running text misalnya untuk program-program yang akrobat yang berbahaya, misalnya silet apa gitu, itu nanti saya tulis running text, adegan ini hanya pura-pura saja. Bohong-bohongan, jangan ditiru. Adegan ini hanya pura-pura saja, bohong-bohongan, jangan ditiru. Saya salah. Memencet itu harusnya di adegan akrobat yang berbahaya, tapi ini adegan berita sidang korupsi. Jadi sidang korupsi di bawahnya ada tulisan, ini pura-pura saja bohong-bohongan, jangan ditiru. Lalu saya bikin bimbingan tes. Bukan tes untuk masuk universitas negeri, tapi ini tes masuk, tes bimbingan tes untuk orang yang mau ikut quiz di TV. Nah, saya bimbingan tes, usul untuk mereka yang mau ikut quiz di TV. Di TV itu kan sekarang pertanyaan juga kadang-kadang sulit-sulit. Misalnya, apa perbedaan listrik dengan petir? Nah, apa ayo? Perbedaan listrik dengan petir? Kalau petir itu gratis. Kalau listrik bayar. Bagaimana ikan menyelesaikan problemnya? Nah, itu begitu ke TV itu kadang-kadang susah-susah juga. Nah, quiznya itu, ikan itu kalau menyelesaikan problem itu, dia akan bicara secara fish to fish. Saya punya teman ya, namanya itu Nana. Dia itu kalau bicara selalu kalau misalnya saya minta, kan dia tidak punya mobil. Kalau saya ke rumahnya, saya minta dijemput dengan mobil. Lalu ya, mobil dari Hongkong. Selalu kalau saya ngomong sesuatu yang tidak memungkinkan, selalu ada dari Hongkong. Ini dari Hongkong. Itu dari Hongkong. Saya bilang, kamu itu gak kreatif sekali. Dari SMP, saya memang ngomongnya dari Hongkong. Kalau gak mungkin dari Hongkong. Mau diganti. Jadi dari London, jangan dari Hongkong. Terus dia bilang, dari London. London dari Hongkong. Baliklah. Luar biasa. Wah, keren betul Mas Krishna nih. Lain kali naik panggungnya jangan dari samping ya, tapi dari Hongkong. Sebetulnya ini saya senang ketemu komunitas komik ya. Saya ingin menggunakan jazz. Tapi saya malu sama pendiri negeri ini. Karena saya malu sama pendiri ini. Karena Soekarno, Sarir, Hatta. Itu dia kan masuk penjara, masuk penjara, masuk penjara sana sini. Baru pakai jazz. Sekarang pakai jazz dulu, baru masuk penjara. Saya, Krishna Purwana, terima kasih. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah, yang ditampilkan oleh Mas Krishna tadi adalah sebuah tipe karakter. Di mana karakter sehari-harinya dia bukan orang Bali. Tetapi ketika di panggung menjadi orang Bali. Itu tipenya namanya tipe karakter. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas Krishna Purwana. Terima kasih telah menonton!